Selain merendam, lahan dan pekebunan banjir juga menyebabkan akses jalan masuk menuju ke kecamatan Mendaharu Putus. Untuk menyeberangi banjir, wago menyediakan jasa rakyat penyeberangan. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Selain merendam rumah, lahan dan pekebunan banjir di Kelurahan Mendaharu Ilir, Kecamatan Mendaharu Kabupaten Tanjung Cabung Timur juga menyebabkan akses jalan masuk ke kecamatan Mendaharu Putus. Halikul diakibatkan jalan tersebut digenangi banjir rup dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Pada Kamisore 6 Januari 2021 kemarin, tampak sejumlah pengendara roda duo memaksa menerobos banjir. Hal hasil, kendaraan mogok di tengah derasnya banjir dan terpaksa harus mendorong kendaraan ke jalan yang lebih tinggi. Puas jalan utama yang terlendam kurang lebih sepanjang 500 meter. Akibat ada tanggul jebol, sehingga aik masuk tak terkendali. Untuk membantu wago menyeberangi jalan tersebut, beberapa wago setempat berinisiatif membantu dengan menyediakan jasa rakit penyeberangan. Tampak wago penyedia jasa penyeberangan tersebut saling bahu-membahu menyeberangi para pengendara di tengah deras dan dalamnya banjir. Banjir ikutlah berlangsung sejak sepekan terakhir dan diprediksi hingga minggu depan berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. Untuk satu kali penyeberangan rakit maksimal hanya bisa membawa tiga kendaraan roda duo, serta tidak ada patokan harga untuk sekali menyeberang. Terima kasih telah menonton!